Intro Kembali masih bersama saya Ulfoli ya, Pemirsa. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Intro Warga perumahan Samarinda Hill, loajanan ilir Samarinda Geger saat menemukan bayi perempuan yang diletakkan di dekat pohon pisang. Intro Berbagai peristiwa menarik di Kaltim dan Kaltara disajikan lengkap di segmen 2. Intro Keributan saat penghitungan suara terjadi di Gunung Tabur, Kabupaten Berau. Sabtu 17 Februari 2024, Gardu Induk Industri PLTD Jalan Maijen Sutoyo, Gunung Sari Ulu Balikpapan meledak. BPPD Balikpapan menyebut ledakan tersebut terjadi di titik pembagi arus namun dipastikan tidak membahayakan. Dampak ledakan tersebut listrik di beberapa wilayah padam dan kembali normal setelah perbaikan. Sabtu 17 Februari 2024, Bawaslu Samarinda tengah memproses dugaan pelanggaran pemilu 2024. Ini setelah mereka menerima aduan dari warga di Kampung Tenun TPS 01 dan 03 Samarinda Seberang. Mereka mengaku tidak bisa memilih karena undangannya telah digunakan orang lain. Minggu 18 Februari 2024, kebakaran hebat terjadi di Kampung Pegat Bukur, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau. Musibah itu menyebabkan 98 rumah ludes di lalap si jago merah. Api cepat meluas karena bangunannya rata-rata terbuat dari kayu yang mudah terbakar. Sejauh ini penyebab pasti kebakaran belum diketahui. Minggu 18 Februari 2024, penitia pemungutan suara tingkat kecamatan ditarakan menghentikan proses rekapitulasi dan kembali menggelarnya Senin siang. Penghentian tersebut diambil setelah KPU mendapat instruksi dari KPU Pusat, akibat terhambat jaringan dan sistem di aplikasi Sirekap. Senin 22 Februari 2024, harga ikan laut di pasar kelandasan Balikpapan melonjak. Ini diduga akibat pasokannya menyusut. Pedagang menyebut kondisi seperti ini biasa terjadi saat musim gelombang. Itu karena nelayan tidak melaut karena khawatir dengan gelombang tinggi. Selasa 22 Februari 2024, wanita berinisial HR ditangkap polisi ditarakan karena dituduh menggelapkan uang perusahaan. Modusnya yakni dengan mentransfer dana perusahaan ke rekening pribadi. Selanjutnya, uang tersebut digunakan untuk membayar utang di beberapa pinjaman dari. Selasa 22 Februari 2024, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Samarinda meminta warga lebih waspada. Ini disampaikan karena wilayah Kalimantan Timur iklimnya berubah menjadi panas akibat El Nino. Diperkirakan curah hujan baru akan terjadi pertengahan Maret 2024. Rabu 23 Februari 2024, mobil dan sepeda motor yang melintas di jalan Anggi Sungai Kuncang Samarinda dihentikan petugas gabungan. Satu demi satu pengendaranya diperiksa kelengkapannya. Sebagian dari mereka terpaksa ditilang karena surat pajaknya telah kedaluarsa. Razia tersebut digelar untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Rabu 23 Februari 2024, seorang tenaga honorer di pasar Sanggam Aji Dilayas, Teluk Bayur, Kabupaten Berau ditangkap. Karena dituding menggelapkan uang sewa lapak pasar berjumlah 583 juta rupiah. Aksi tersebut dilakukan sejak 2016 hingga 2023. Modusnya adalah dengan membuat laporan palsu bahwa uang sewa lapak itu telah disetorkan ke bank. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Siman Juntak, Rabu Siang meninjau ibu kota negara di sepaku penajam Pasir Utara. Ini dilakukan untuk memastikan kondisi terakhir pembangunannya. Baruli memastikan TNI Angkatan Darat akan menempatkan ribuan personelnya di IKM sebelum peringatan hut kemerdekaan. Di tahap awal, 1.500 hingga 2.000 personel yang akan ditempatkan di kawasan inti pusat pemerintahan. Ribuan personel tersebut akan dibagi menjadi 18 satuan penting, mulai dari Korem, Kodim, dan Koramil. Dibangun Kodim, rencana nanti akan dibangun Korem lagi dan juga Koramil-Koramil nanti di sini. Termasuk nanti ada 18 satuan ditempatkan di IKM. Nanti kami akan meyakinkan rencana-rencana untuk mulai mengirimkan alutsisa dan personelnya nanti. Jadi kita berharap dengan tanggal 17 Agustus, Angkatan Darat khususnya kami siap untuk mendukung kegiatan di IKM. Saya kira itu. Perkiraan berapa personel yang akan perjunkan ke IKM, Pak? Ya perkiraan dengan upacara itu sekitar 1.500, yang Angkatan Darat ya saya bicara, sekitar 1.500 sampai 2.000. Yang kami hormati, Sultan Pasir Yang Mulia Aji Muhammad Jarnawi. Kedatangan kasat di kawasan inti pusat pemerintahan IKM ini disambut dengan upacara adat. Ia pun mendapat gelar KK Demong Agung Bela Negara yang berarti pimpinan agung pembela negara. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Palikpapan.